Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Solikin penguasa lahan pengaritan di pondok Nuswantoro punya nyambah Din Saridin tapi cuma ngarit penguasa tapi kok ngarit gitu dan jangan lupa ya lor bantu channelnya damarulang vlog subscribe like koman salose wazdal ini Pak Solikin lagi berada di sawah jemur badan lor halnya dingin dan di desa Pak Solikin ini lagi us musim bedideng jadi dingin banget tak lupa Hai saya mau menyapa-nyapa dulur-dulur saya doakan semoga sehat walafiat murah rezeki dan tidak lupa semoga diberi panjang umur di sawah ini musim tanam jagung jagung kalau ada yang muda yang enak dibakar mau minta papa-papa petani inilah sebeculnya itu tadi malam itu saya itu teringat kejadian malam itu ya Pak Solikin itu Alhamdulillah ya bersyukur karena apa karena saya sama teman-teman itu sudah mulai bisa membuka pagar gaibnya si dukun itu entah si dukun itu aku kok bimbang itu dukun siapa lagi siapa lagi siapa lagi terus saya itu ngomong-ngomong sama teman-teman itu gini apa itu mungkin anu ya apa muridnya apa seperguruan saya mau ini cari solusi gimana caranya mengalahkan bisa bertemu dengan si murid atau dukun itu yang yang tadi malam itu Alhamdulillah sudah mulai bisa membuka pagar gaibnya ya Alhamdulillah kemarin malam kemarin malam itu saya sempat minta tolong sama Kang Eko Kang Eko Santrinya Nyambah Din Saridin itu anu gemblengan itu loh gemblengan katanya Kang Eko Kyo ya banyak sholawat dan Alhamdulillah Insyaallah Pak Solikin nanti dengan samaan gemblengan bisa membuka 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 pagar gaib itu dan Alhamdulillah bersyukur saya tadi malam sudah mulai bisa membuka dua lapis tadi malam itu loh dua lapis dan kini mau Pak Solikin tuh mau menyindiri di sawah itu karena ya memikirkan si Mbak Din itu yang lagi disekap itu padahal Mbak Sudiro eh Mbak Mbak Sudiro itu sudah mengeluarkan apa ya mengeluarkan pusakanya itu pusaka hadalnya itu nah tapi ya gimana lagi Mbak Sudiro kan masih 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 kualaan karena dia itu dikeroyok dikeroyok sama sama dukun-dukun itu sama seperguruannya sama pengikutnya si dukun itu dia itu memang licik loh licik licik banget tapi saya berdoa semoga cepat tuntas penyekapan Mbak Din Saridin ini ya salallahu salallahu ala muhammad salallahu alaih wasalam salallahu alaih wasalam salallahu ala muhammad salallahu salallahu ala muhammad salallahu ala alaih wasalam alaih wasalam Mbak Din Pak Solikin kangen sudah berapa hari tidak ketemu ya Mbak Din Pak Solikin sangat sangat rindu sama Mbak Din nah kita berdoa ya lor semoga nah ini cepat tuntas ya dan inilah lor ini terang langit kita sama-sama berdoa kita minta pertolongan dari maha kuasa hai langit saya minta pertolongan semoga Mbak Din Saridin dikasih kuat sehat untuk menghadapi si dukun dukun si gemblung santoloyo langit saya minta doanya semoga Mbak Din selamat dari sekapan tuh tuh lor tanaman jagungnya semoga Pak Tani pada musim jagung ini bisa menghasilkan yang maksimal Maksimal dan Sangat menyenangkan Dan melimpah Hasilnya Saya doakan Ya lor Dan saya minta doanya ya lor Semoga Semua urusannya Mbah Din Cepat terselesaikan Tadi malam juga Di Pondok Nusmantara Diadakan Doa bersama Untuk Membebaskan penyekapan Dari Din Pak Solikun pun juga Ikut Di Pondok Saya ucapkan terima kasih Para netizen Followernya Mbah Din Saridin Dan followernya teman-teman Teman-teman Kang Damarulan Vlog Yang sudah mampir di channel saya Ya lor Terima kasih banget Saya doakan semoga Sehat walafiat panjang umur Murah rezeki ya lor Dan amal ibadahnya Diterima Allah Dan saya Mau Dan saya doa Saya berharap Para netizen-netizen Mbah Din Mbah Din Dan netizen-netizen Teman-teman itu Mau ikut-ikut Mendoakan Agar Mbah Din Cepat-cepat Terlepas dari Sekapan Si Dukun Sontoloyo itu Nah Ya Saya kita sama-sama doakan Ya lor Semoga Cepat selesai Dan sekapannya Soalnya gini lor Si Pasian-pasian Mbah Din itu Di Pondok itu Sudah menunggu Beberapa hari Ada yang dari Kalimantan Dari Solo Kemarin itu Saya ketemu Sama orang Solo Pas waktu Rumput itu lor Ya Ya saya doakan Semoga Cepat Selesailah Penyekapan Ini Agar Pasian-pasian ini Tidak lama-lama Menunggu Mbah Din Yang lagi Disekap Dan ini cerita Kembali Dicerita Tadi malam Tapi Saya Walaupun Nantinya Mbah Din Sudah Selesai Penyekapannya Sudah Sudah Terlepas Pak Solikin itu Masih penasaran Dengan Si Dukun itu Dukun itu Aku jelas Itu pasti Muridnya Atau Seperguruan Dari Si Dukun Sontoloyo itu Aku yakin Itu Kalau Kalau itu Dukun Muridnya Atau Kakak Apa adik Seperguruan Gitu Nah yakin Tapi Alhamdulillah Dengan Izin Allah Tadi Malam Itu Sudah Bisa Membuka Pagar Gaibnya Tapi Selicik Apapun Si Dukun Itu Insyaallah Dengan Rizu Allah Dengan Izin Allah Pak Solikin Siap Hadapi Si Dukun Itu Itu Pasti Murid Atau Atau Kakak Atau Adik Seperguruan Soalnya Ya Namanya Si Dukun Itu Kan Orang Pasti Tergiur Dengan Olah Si Dukun Itu Kalau Dia Itu Sakti Gitu Lah Artinya Mau Berguru Apa Apa Gitu Tapi Orang Orang Yang Zolim Seperti Itu Allah Pasti Tidak Akan Merestui Niat Yang Jelek Seperti Itu Insyaallah Pak Solikin Akan Menumpas Kezoliman Kezoliman Seperti Dukun Suntoloyo Seperti Anak Buah Atau Murid Si Dukun Suntoloyo Itu Ya Sama Berdoa Semoga Badan Cepat Dibereskan Atau Dibibaskan Penyekapan Terhadap Dukun Suntoloyo Itu Ya Semoga Allah Mendengar Doa Saya Dan Sampai 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 Supaya Mbak Din Cepat Terbebas Dari Penyekapan Si Dukun Suntoloyo Dan Tadi Kemarin Malam Itu Saya Juga Ketemu Ibu Suprihatin Ternyata Ibu Suprihatin Itu Termasuk Anak Angkatnya Dari Pak Karno Bapak Prokramator Indonesia Badan Pak Solikin Sudah Terasa Angat Saya Tak Mau Pulang Dulu Dan Terima kasih Ya Doanya Dan support Dukungannya Dan saran-saran Yang Samian Kasih Sama Pak Solikin Semoga Bermanfaat Untuk Melaksanakan Tugas Seperti ini Dan Cukup Sekian Video Damarulan Vlog Damarulan Vlog Punyanya Pak Solikin Dan Banyak Banyak Terima kasih Kepada Netizen Mbah Din Netizen Teman-teman Followernya Mbah Din Followernya Teman-teman Di channelnya Damarulan Vlog Atur Suwon Terima kasih Semoga Sama-sama Dikas Dimurahkan Rezeki Jehat Walafiat Panjang Umur Cukup Sekian Video Saya Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Samian Panjen Yang Suduh Yo Saya Minta Maaf Sebesar-besarnya Ya Namanya Orang Itu Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Dosa Ya Makanya Saya Sangat-sangat Minta Minta Sebesar-besarnya Sebesar-besarnya Apabila Ada Video Saya Yang Kurang Berkenan Di Hati Samian Dan Kata-kata Saya Yang Kurang Enak Dengar Di Hati Samian Saya Minta Maaf Sebesar-besarnya Terima Kasih Terima Kasih Matur Sendah Nyun Allahum Mua Fik Wa Mentorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh